Hai assalamualaikum pemirsa ini canut berada di perkebunan jambu mete ya ini di sebelah hutan tebu nah ini metenya dari ujung sampai ke ujung sana itu mete semua ini semua kebun jambu ya ini jenet berpetualang adu-adu ambil jambu banyak sekali ternyata di sini Oh ini ini banyak yang jatuh yang diambil ini ukirnya ya tuh banyak sekali ternyata yang jatuh-jatuh Halo kakak tuh kakak-kakak majat nah seperti ini ini temen-temen ini pengennya cenut iku majadewe sayangnya itu dari pohon sini sampai ke sana itu gede banget pohonnya jadi nek cenut majat yang ngeri sih seperti ini ya temen-temen jambunya asinnya banyak sih tapi tinggi tuh tuh ternyata kakak itu ngambil dengan cara diuruk-uruk ke depan iku dintrok-entrok bosone apa ya Nah seperti itu tuh banyak itu nah ini memang hutan ya jenet ini sedang berada di hutan berpetualang mencari mete ini tuh masih manjat tuh seperti itu ya manual tanpa tanpa tongkat untuk ini mengambil cuma muda tangan nih kok jadi gede amit gede amit gay amit dari angkong itu masnya itu yang dibawah Astaghfirullah awas kena kepala nah itu Pak Joko itu awas rawe Pak rawe itu bikin gatal ternyata tempatnya ini delik alias tempatnya itu apa ya nyelempet nyelempet iku apa yuk hahaha tempatnya nyelempet nyelempet pemirsa nah itu Pak Joko raitong nek roh jambu monyet itu nah ini Pak Joko udah manjat malah ambil ombal ambil nah nah ini temen-temen hasil bolangnya mas-masnya bukan hasil bolangnya Pak Joko ini nah seperti ini tuh tuh nih kalau jambu mete ini oh diambil metenya bijinya ya ukir nek bolsa Joko ukir tapi ukir nek bolsa Indonesia ya kalau ukiran kayu ini mete ya biji metenya seperti ini pak cucinya dulu dikali oh dicuci dulu ya Pak oke oke udah dicuci Pak Joko terus nek iku Pak pisau bawa pisau Pak Joko pak bawa oke ya assalamualaikum temen-temen ini cenut petualang ambil mete ya di kebun mete nah seperti ini penampakan metenya yang tadi susah payah naik turun gunung masuk keluar hutan ternyata ketemu juga sama yang namanya jambu mete nah kelakuannya cenut untuk jambu mete yang langsung dimakan buat temen-temen yang penasaran dengan jambu mete ini rasanya cepet-cepet pahit ya Pak soalnya ini bukan buah sih aslinya sejenis getah ya soalnya kalau yang dimakan itu yang dibudidaya atau yang diambil dipanen biasanya mete nya ya bijinya kalau ininya dagingnya ini biasanya enggak kepake tapi berhubung Pak Joko sama cenuti tunggragas ya di maam langsung nah cara lain buat menikmati daging mete nya ini bisa dimasak ya di becek-becek dulu atau ditumbuk dulu kayak daging terus diperas sampai kering airnya ya terus baru deh dimasak daging yang sudah diperas airnya tadi ya nah rasanya seperti mirip kayak daging tinggal dibumbuin bawang berambang nguyah lombok micin miring oh enak kecap itu enak ini cenut tadi ambil ini nah seperti ini temen-temen wanya akih bahan ini kemromios kemromios ya aku cara menikmati daging mete nya ini biasa sama sambal rujak atau dengan garam ya berhubung orang enggak usah berhubung cenut orang nyambel rujak cenut sangu nek uyah ini airnya sampai menetes ya kita makan yuk ini ya aku jambu mete aku rasanya nyelek cenut sama garam ya makannya ya Kak taruh dulu mas-masih ilmu menggoyak-goyak yuk temen-temen kita makan ya hmm rasanya cepet hmm cucut nyelak-nyelak terlalu masak dan ini piyur-piyur kerekat kek kayak jauh cing ini ya lumrah tapi non pancang ha hmm akhirnya apa? gelolotin gelolotin munteran pak Joko matengan ya malung banget terlalu banyak air ini kalau cenut biasanya bijinya aku bakar hati-hati ya ini bisa keadaan alias ini memang yang kita makan ini getah ibaratnya getah ya kalau buahnya ini memang airnya itu mengandung getah jadi rasanya sepot kecut terus kalau ditelan itu agak seret-seret ditenggorokan ya terus ditenggorokan itu agak-agak serak ya pak karena memang getah ini yang dimakan ini hasilnya tidak untuk dimakan sih tapi karena berhubung kita ngeragas ya yang diambil yang diambil metenya ya pak tapi enak ini dicipucak enak kecut terus agak-agak getar ya kalau makan sama garamnya atau sama bumbu rucak tapi lebih nyelek ya pak enak bumbu rucak ya kalau sama garam tidak terlalu ini ini masa kecil bukan apa-apa ya ini mengenang cenut waktu kecil dulu memang kalau habis sebulan sekolah mainnya kecil 20 tahun udah aku lumayan seger buat lawak ya buat lawak ya manunya di rumah kayak ayam di suwiri kayak jamur teksturnya kayak jamur kayak ayam kayak daging gigi rasanya ini udah ya teman-teman itu tadi petualangannya cenut ambil mete buat dibakar metenya salam dari kami cenut-cenut vlog asli dari pati salam untuk semuanya dimanapun kalian berada salam sayang salam santun pokoknya tetap semangat merantau ya semangat bekerja ya semangat ya assalamualaikum pak jokoh pak jokoh dapat banyak ya hari ini sekilo rongato saya ketuker iya satu kilo disini 200 ribu ini yang masih mentah ini ya cerita daging buahnya ayo pulang pan cari ya pak jokoh Terima kasih telah menonton!